nah oke setelah lagi nih, kira-kira saran ini untuk kita juga banyak masyarakat kita, apalagi dari masa pandemi seperti ini, pandemi COVID banyak yang kesulitan ruangan, kesulitan dana dan mereka juga kadang juga tidak bisa mengontrol, akhirnya terjerat sama pinjaman online nah saran dari seperti apa sih pinjaman yang memang sesuai syariat gitu saya sarankan atas nama MUDKI dalam masa pandemi ini coba memanfaatkan dulu Baitul Mal di masjid-masjid dimana dia tinggal di kampungnya biasanya masjid punya dana itu kalau masjid gak punya dana coba datangi Bajis atau Basnas di kotanya masing-masing Basnas, Bajis itu biasanya juga punya dana nah yang ketiga kalau dua-duanya gak bisa ditempuh silahkan nyari dana pinjaman dengan syarat lembaga yang memberikan pinjaman itu tidak mempersyaratkan adanya tambahan atau bunga ini alternatif yang ketiga dan yang gak boleh adalah langsung mendatangi lembaga yang memberikan pinjaman padahal kita tahu lembaga itu mempersyaratkan harus ada kelebihan yang dibayar kelebihan yang dibayar itu disebut riba utang kok disitu yang minjemin mempersyaratkan pas mulangin ada tambahan tambahannya itu yang disebut riba ini tentu sepakat ulama mengharamkan dan tidak pulih jadi urutannya begitu subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya ini ini kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan petai ini dihentikan selamat menikmati a part of media group news sub indo by broth3rmax